Sohmu yaumisyak Puasa di hari yang diragukan Puasa di hari yang diragukan Hari yang diragukan itu hari apa? Senin atau Selasa? Hari yang diragukan itu maksudnya Dua atau satu hari sebelum masuknya Ramadan Dua atau satu hari sebelum masuknya Ramadan Yaitu hari ke-30 Hari ke-30 dari bulan Syaban Itu dikatakan yaumisyak Kenapa dikatakan yaumisyak? Hari yang diragukan Karena diragukan apakah ini sudah hari pertama Ramadan Atau masih hari ke-30 Ramadan Dilarang kita berpuasa pada hari itu Dia dikatakan sebagai yaumisyak Yaumisyak Hari yang diragukan Dia adalah hari ke-30 dari bulan Syaban Ini juga menjadi dalil Menjadi penguat tadi bahwasannya Nabi telah memerintahkan kita berpuasa dengan melihat hilal Seandainya hilal tidak terlihat Maka disempurnakan bulan Syaban menjadi hari Menjadi 30 hari Dan hari ke-30 itu kita dilarang lagi berpuasa Kenapa? Boleh jadi itu adalah satu Ramadan Tapi karena tidak terlihat Maka kita tidak berpuasa Ramadan Tapi boleh jadi itu adalah satu Ramadan Boleh jadi itu adalah 30 Syaban Maka itu adalah hari yang diragukan Tidak boleh kita berpuasa di dalamnya Itu juga menjadi salah satu dalil penguat Bahwasannya berpuasa Ramadan itu dengan melihat hilal jemaah sekalian Kata para ulama kita Iza lam tathbut fihi ru'yah subutan syar'iyan Jika tidak dilihat ru'yatul hilal Jika tidak dilihat hilal Dengan cara yang syar'i Atau dengan penetapan yang sesuai dengan syariat tersebut Tidak dilihat hilal Maka berarti disempurnakan bulan Syaban menjadi 30 hari Dan hari ke-30 itu diistilahkan oleh para ulama kita dengan Yawmusyak Hari yang diragukan Apakah dia 30 atau satu Ramadan Apakah dia 30 Syaban ini atau satu Ramadan Maka pada hari tersebut Dilarang kita berpuasa Dilarang berpuasa jemaah sekalian Pelarangan disini menjadi perbedaan ulama Apakah dia haram hukumnya Atau dilarang Tapi pelarangannya bukan menunjukkan keharaman Sebahagian para ulama mengatakan bukan menunjukkan keharaman Seperti Imam Al-Auza'i Imam Malik bin Anas Mereka mengatakan bukan menunjukkan keharaman Tapi kehati-hatian saja Ya Karena kalau ternyata itu satu Ramadan Atau 30 Syaban Orang yang berpuasa dia mau niatkan apa? Dia mau niatkan puasa Syaban atau puasa Ramadan? Ya Dia mau niatkan Syaban Ternyata itu satu Ramadan Dia mau niatkan satu Ramadan Ternyata itu adalah 30 Syaban Sehingga disini mereka mengatakan Boleh bagi dia berpuasa Tapi ya Apa? Boleh bagi dia berpuasa Ya Tapi lebih baik tidak usah berpuasa Karena dia ragu Ini 30 Syaban atau satu Ramadan Sebahagian para ulama Dan Wallahu ta'ala alam Ini yang lebih kuat Sheikh Muhammad bin Soleil Uthimin Ya Riwayat dari Imam Ahmad juga Dalam Madhab Syafi'iyah Dan juga Malikiyah Ya Dan sebahagian besar para ulama Mereka mengatakan Diharamkan berpuasa pada hari yang diragukan Yaitu 30 Syaban diharamkan kita berpuasa Kecuali Ada pengacualiannya Kecuali Jika 30 Syaban itu Bertepatan dengan hari Senin Atau hari Kamis Dan ada orang yang memang Sudah terbiasa puasa Senin Kamis Ya Puasa Senin Kamis adalah merupakan kebiasaannya Maka boleh bagi dia untuk berpuasa pada hari itu Dengan niat sebagai puasa Senin Atau puasa Kamis Bukan puasa Syaban Juga bukan puasa Ramadan Ya Jadi dia keluar dari Puasa Syaban dan Ramadan Yang tidak boleh tadi apa? Orang yang ragu Ini saya mau niatkan puasa Syaban Atau puasa Ramadan Sudah 1 Ramadan Atau 30 Syaban Kira-kira bisa dipahamin ya mas kalian Beda dengan orang yang Terbiasa puasa Senin Kamis Jelas niatnya akan berbeda Ini puasa Senin buat saya Karena dia terbiasa puasa Senin misalnya Ya bukan Nanti satu minggu ini Dia terbiasa puasa Senin Kamis Bukan Orang yang memang sudah bertahun-tahun Dia menjaga puasa Senin dan Kamisnya Makanya Nabi SAW mengatakan dalam hadith Kata Nabi SAW La taqaddamu Ramadan Bisyami yaumin wala yaumain Jangan kalian mendahului puasa Ramadan Dengan berpuasa satu atau dua hari sebelumnya Ya itu dikatakan dengan hari ragu-ragu Bahkan dua hari sebelum Ramadan Kenapa? Kata Nabi SAW Kecualinya adalah Illa rojulun Kana yasumu sawman fal yasumhu Kecuali Seseorang yang terbiasa berpuasa Yaitu dengan puasa Sunnah Senin Kamis Kemudian bertepatan itu juga adalah Senin atau Kamis Maka silahkan dia berpuasa Ya Maka silahkan dia berpuasa Kata Nabi SAW Dan dalil kuat Yang digunakan oleh para ulama Yang menunjukkan puasa hari Keragu-raguan itu Adalah haram Adalah hadith yang disebutkan oleh Atau riwayat yang disebutkan oleh sahabat yang mulia Ammar bin Yasir Ya Ammar bin Yasir Yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud Imam At-Tirmidhi An-Nasai Ibn Majah Ya sahabu Sunan Ya Dan disuhihkan oleh Dan disuhihkan oleh Sheikh Al-Albani Disuhihkan juga oleh Imam Ad-Daru Qutdi Ya Ibn Hajar juga Dan disuhihkan juga oleh Sheikh Al-Albani Rahimahumullah ta'ala jami'an Yaitu Ketika datang Ya Dari Silah bin Zufar Qal Silah bin Zufar mengatakan Kunna inda Ammar bin Yasir Kami dulu pernah duduk bersama dengan Ammar bin Yasir R.A Anhu Fa utiya bisyatin Masliatin Didatangkan satu ekor Ya Domba atau kambing Yang sudah masak Didatangkan Maka Fakal Maka Ammar bin Yasir mengatakan Silahkan, silahkan makan Fatanaha ba'dul kaum Sebahagian kaum justru menyingkir Ya Sebahagian kaum justru Apa Menghindar dari makanan tersebut Fakal Maka mereka mengatakan Kaum yang menghindar tersebut mengatakan Ini sa'im Ini sa'im Aku sedang berpuasa Aku sedang berpuasa wahai Ammar Maka Ammar bin Yasir mengatakan Fakala Ammar Fakala Ammar Ammar bin Yasir mengatakan Man somal yawmal ladhi yashuku bihin nas Fakal da'aswa abul qasim Sallallahu alaihi wasallam Barang siapa Yang berpuasa Pada hari diragukan Hari keragu-raguan Yaitu 30 syaban Ya Maka Dia telah bermaksiat Kepada abul qasim Kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam Kenapa Karena Nabi melarang Berpuasa pada hari tersebut Dan dia Tidak mengindahkan Larangan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Perkataan Ammar bin Yasir Jemaah sekalian Seorang sahabat Ya Ini dalam ilmu hadif Dikatakan Perkataannya adalah Perkataan Ammar bin Yasir Tapi hukumnya Adalah hukum Marfu' Sampai kepada Nabi Kenapa Karena tidak mungkin Ada sahabat Yang berani mengatakan Halal haram Atas pendapatnya sendiri Apalagi ketika mereka Nisbatkan kepada Nabi Mereka nisbatkan kepada Nabi Menunjukkan Bahwa itu Didengarkan langsung Dari Nabi Itu dilihat Langsung dari Nabi Sallallahu alaihi wasallam Maka dihukumi Dengan hukum Marfu' Sehingga Nanti Di 29 Syaban Dan 30 Syaban Kita tidak berpuasa Lagi jemaah sekalian Puasa sunnah Tidak Kecuali orang yang Memang terbiasa Puasa senin Dan kamis Jika 29 Dan 30 Syaban Bertepatan Senin dan kamis Maka silahkan Dia berpuasa Dengan niat puasa senin Atau puasa Puasa Kamis Wallahu ta'ala A'la wa'alam